Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Pengurus daerah Pengdawusu D.I.E. menggelar kejuaraan daerah Kejurda tahun 2024 yang diikuti 206 atlet dengan melombakan Usu Taulu dan Usu Santa. Kegiatan yang merupakan salah satu agenda dari Pengdawusu D.I.E. di tahun 2024 ini menjadi ajang pembitan prestasi, memberikan pengalaman tanding bagi atlet-atlet usia muda. 206 atlet usia se-D.I.E. mengikuti kejuaraan daerah Kejurda Wusu D.I.E. tahun 2024 yang berlangsung di Sleman City Hall, Yogyakarta. Kejuaraan yang dibuka KONI D.I.E. yang diwakili oleh Kabit Bin Pres Agung Nugroho didampingi Ketua Pengdawusu D.I.E. Muarti Gunawan dan Dewan Kehormatan Wusu D.I.E. ini melombakan kategori Usu Taulu dan Usu Santa. Dengan rincian 56 atlet berlomba di kategori Usu Taulu dan 150 atlet dari Usu Santa. Kategori Usu Taulu melombakan gerakan Usu dengan paduan seni keindahan dengan jurus tangan kosong, maupun jurus dengan senjata seperti pedang, tombak, dan toya. Kategori ini dibagi dalam 4 kategori yaitu Junior A, usia 15 hingga 18 tahun, Junior B, usia 12 hingga 14 tahun, Junior C, usia 9 hingga 11 tahun, dan Junior D, usia 8 tahun kebawah. Sementara Usu Santa adalah kategori tanding atau pertarungan yang terbagi dalam beberapa kategori mulai dari kids usia 7 tahun kebawah sebagai pertandingan eksibisi. Pra-junior, junior, senior, berdasarkan berat badan. Ini adalah kejuaraan daerah atau kejurda Usu daerah istimewa Yogyakarta tahun 2024. Diikuti oleh seluruh atlet dari baik jurus kategorinya ada atlet Usu Santa maupun atlet Usu Taulu dengan jumlah 56 atlet Usu Taulu dan 150 untuk atlet Usu Santa. Ini merupakan salah satu bagian dari program Pengda Usu daerah istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan di tahun 2024 ini. Harapannya tentunya dengan kejurda kali ini tentunya akan membawa satu nuansa baru karena ternyata banyak juga atlet-atlet muda dan atlet-atlet baru dan ini merupakan salah satu pembibitan yang sangat luar biasa untuk memajukan Usu di daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Selain menjadi ajang pembibitan dan penambah pengalaman bagi para atlet-atlet usia dini dan remaja, kejuaraan daerah yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan besar di Sleman ini juga menjadi ajang sosialisasi kepada hal layak luas agar olahraga Usu di DIY dapat lebih dikenal dan berkembang semakin maju. Doni Rahwat, Norma Novika, TVR Yogyakarta, melaporkan.